Intro Program Guru Lampung Mengabdi Program ini adalah program unggulan dari Gubernur Lampung dan Ibu Wakil Gubernur Lampung. Dalam kunjungan media Translife STV ke SMA Negeri 1 Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Pada saat dijumpai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Hamdani SPD dia mengatakan, Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas adanya Program Guru Lampung Mengabdi, yang mana ini adalah salah satu program unggulan Bapak Gubernur Lampung dan Ibu Wakil Gubernur Lampung. Yang kebetulan SMS kami, mendapat formasi dari adanya Program Guru Lampung Mengabdi. SMA Negeri 1 Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 ini. Guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, ada Bapar Zamani SAG dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung, kemudian ada Raden Roro Eko Puja Astuti SPD dari SMA Negeri 17 Bandar Lampung, dan Ibu Laili Fathia S. S. M. P. D. dari SMA Negeri 2 Kali Anda. Terkait dengan program Guru Lampung Mengabdi ini tentu kami sangat menyambut baik ungkapnya. Suhartato Jamin melaporkan dari SMS Negeri 1 Kecamatan Pagar Dewa Lampung Barat Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetapi pun saya menjadi SPD, Bapak Sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Pagar Dewa Lampung, dan Ibu Lampung. Pertama-tama menyampaikan apresiasi istimewa tinggi di atas adanya Program Guru Lampung Mengabdi. SMA Negeri 1 Kecamatan Pagar Dewa Lampung Barat, yang merupakan program salah satu program peninggulan dari Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur Provinsi Lampung. SMA Negeri 1 Kecamatan Pagar Dewa Lampung Barat, Pada tahun 2012 ini, guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Kecamatan Pagar Dewa Lampung, adalah Bapak Azam Ani S.A.G. dari SMA Negeri 3 Kecamatan Pagar Dewa Lampung, dan Ibu Laili Patria S.A.G. dari SMA Negeri 2 Kecamatan Pagar Dewa Lampung. Terkait dengan Program Guru Lampung Mengabdi ini, untuk kami sangat membaik, karena program ini merupakan program yang positif, karena dengan adanya Program Guru Lampung Mengabdi ini, untuk sekolah-sekolah yang termasuk dalam sekolah yang terluar, di daerah-daerah terpencil seperti SMA Negeri 1 Kecamatan Pagar Dewa ini, dapat menimba ilmu, menimba wawasan, dan mendapatkan pengalaman dari adanya Guru Lampung Mengabdi ini, kebetulan, yang berulang mengabdi, yang berbatakan di SMA Negeri 1 Kecamatan Pagar Dewa ini, berbatakan guru guru yang berlatih, karena ada beberapa guru, berbatakan guru yang sudah berjadinya, berbentuk di SMA Negeri 2 Kecamatan Pagar Dewa, jadi kami menyed legal sağSON spaceses pasalnya, berbedaери oleh B Yunus had, program Guru Lampung Mengabdi ini, bisa dibaksanakan secara berhasilan dengan, dan kalau bisa untuk kami menghopali waktu, dari guru Muhammad pagi ini sudah selalu dikembaboutya, kalau dib aujourd hopefully, Hai 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 ini saya sampaikan hai 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 Kalau mau itu ngolong-ngolong keluar dua bolong satu, tadi pun memperkenalkan anak lain masing-masing yang berbeda, saya mengajar mengajar pelajaran seksologi, saya terasal dari SMA 2 tahun. Saya mengajar pelajaran seksologi dari SMA 2 tahun. Saya mengajar pelajaran seksologi dari SMA 2 tahun. Pada sesuatu tadi, saya mengajar dengan orang keluar dua, dengan orang keluar dua, dengan memperkenalkan pelajaran profil pelajar SMA 2 tahun. Saya ingin sekali anak-anak dan bewa juga mengetahui tentang senang profil pelajar SMA 2 tahun. Dan saya mengharapkan mereka mampu memakai pelajaran seksologi mereka untuk dapat berusaha pasif, kreatif, dan benar-benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Jadi, hujan saya adalah bagaimana memberikan pengguna kepada guru-guru dan juga memberikan motivasi kepada para fitur-fitur SSA. Terima kasih. ke pagi melihat itu cepat berh Coalition awal pokok vamos music naaaah intensi dan konten yaa isinya dimana ini akan lumayan reklam kalau di kurikulum Merdeka Karena memang benar-benar kita ditutup, guru itu harus yang inov, inovatif, kreatif, inovatif bagaimana cara kita menyampaikan materi di kelas. Jadi ini sebenarnya anak itu sebenarnya enak gitu loh, karena anak itu nanti yang menemukan. Seperti saya kemarin bilang bahwa bicara konflik tidak harus dari pengertian konfliknya. Konflik adalah tidak harus kesalah, tapi bagaimana kita menggirim anak ini untuk dia nemuin sendiri. Arti dari konflik itu tuh apa? Nah ini bedanya dari yang K13 dengan kolikur merdeka. Di sini saya punya capaian pembelajaran, kalau kita zaman dulu itu kita punya silapusnya, acuannya. Nah kalau ini adalah capaian pembelajaran, kenapa gantinya capaian pembelajaran? Karena KIKD itu dia lebih menekankan bahwa ini buku, anak-anak itu harus bisa begini. Nah jadi anak itu tuh udah tahu, oh tegak-tegak begini, kita tidak menggirim mereka untuk menemukan hal yang baru, tidak bisa menengkapkan gagasan. Nah sendiri, tapi udah ada di buku itu pengertian konflik adalah titik dua, pengertian negolisasi adalah titik dua, pengertian anekdot adalah, nah itu dulu. Nah tapi kalau sekarang bagaimana si anak ini mampu menemukan pengertian itu dengan sendirinya. Itu yang di kurikulum merdeka, makanya di sini ada capaian pembelajarannya. Ketika anak itu sudah bisa memberikan pengertian, otomatis kita sudah puas dong, oh tercapai nih satu. Mungkin biasa kita, ayo nak, identifikasikan nak apa yang terjadi, lalu dia mengurai. Dan dua, capaian yang, jadi nggak ada kalimat anak itu bodoh, kalimat anak itu nggak mencapai KKM itu tidak ada lagi. Karena KKM itu kan kriteria ketuntasan paling minim, kalau di pasok misalnya sarana sekian, kan kalau KKM itu melihat dari sarana ya, intak-intak katanya kriteriannya itu, nah itu kan apa ya, kalau kita lihat di sini misalnya di pagar lewa dengan sarana yang tidak mencukupi, tapi tiba-tiba anak juga bisa naik. Nah artinya kan kriteriannya bukan karena sarana dan prasarana, tapi bagaimana si anak ini mencapai pembelajaran. Nah di sini, nanti saya bagikan juga, ini capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh kurikulum merdeka. Di sini ada beberapa mata pelajaran, ada pendidikan, agama, KKM, Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi, Fisika, Kiniak. Yang mau dibuka apa dulu nih? Terima kasih. 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 Terima kasih.